Halo semuanya, selamat datang di bullet journal chapter untuk bulan Januari ini Ya, ini dia adalah draft yang sudah kusiapkan Dan maaf banget ini memang terlambat sekali Karena ya, adaptasi di bulan kerja di tahun yang baru Membuat aku sedikit agak Agak terlambat ya dalam mempersiapkan video ini Biarpun sebenarnya sudah aku kerjakan dari awal tahun Oke, marilah kita mulai dari title page-nya yaitu bulan Januari Kalau ini aku ingin memakai tema tenaman Karena seperti yang kalian lihat tadi, covernya berwarna hijau Dan kayaknya warna hijau itu selalu mengingatkan kuap pada tanaman Karena di rumahku sendiri juga banyak tanaman yang ada di depan rumah Jadi kayak sedikit terkenang gitu ya Dulu juga orangtuaku menanam tanaman gantung seperti yang sedang aku gambar ini Jadi agak terkenang-kenang dikit gitu Makanya untuk Januari ini Aku memutuskan untuk menggunakan tema tanaman, teplans Dan dominan warna hijau Makanya ini dia Dan sekarang kita lanjut ke bagian quotes Jadi tentu saja karena sekarang aku mencoba pakai buku ini Aku tidak bisa menyetting sama seperti yang sebelum-sebelumnya Karena mereka bentuknya planner di mana aku dengan bebas bisa pasang lepas gitu ya Nah, kali ini quotes-nya cukup bagus Karena ada gambarnya di tengah-tengah Kemudian ada beberapa quotes yang untuk menyemangati dalam satu bulan ini Kemudian ada gambar bunga di sini Yang melambangkan pertumbuhan ya atau growth Dan ini juga agak mengingatkanku pada yearly quote yang sudah aku tulis di depan ya teman-teman Di sini ada 6 quotes yang aku pakai Stop watering every flower See your mistakes as questions Breathe before you react Give yourself permission to say no Set realistic goals and plans And smile to yourself in the mirror Ini adalah hal-hal kecil yang aku harap Bisa kulakukan lebih untuk diri sendiri di tahun 2023 ini Kemudian ini aku banyak menggunakan pensil warna juga Untuk mewarnai bagian bunga-bunganya Jadi memang sengaja aku bikin minimalis Dan berfokus pada warna hijau Nah, ini dia sticker Atau washi sticker ya Yang kugunakan untuk bullet signalnya Yup, cukup banget kan ya Nah, sekarang mari kita lanjut ke checklist 16 bulanan yang selalu ku kerjakan Yaitu 16 things I love about... Nah, kali ini aku pakai nama my January happy bills Apakah anak ini kan jadi judul permanen? Kayaknya nggak juga sih Tapi rasanya seru aja yang kasih nama begini Jadi kalau misalnya yang ke depan Mungkin aku cari nama lain atau kembali ke nama asal ya 16 things I love about... Apa gitu Ya, ini cuma sederhana banget Dan kemudian teman-teman bisa lihat disitu Ada sesuatu yang berwarna Ya, ini kecipratan Dan ini adalah salah satu yang Bisa dilakukan Kalau misalnya teman-teman bikin kesalahan ya kayak gitu Ada stain gitu Daripada dirobek atau kenapa Kita bisa manfaatkan sticker Untuk menutupi bekas tersebut Dan ya Membuat halaman tersebut bisa dipakai Jadi kartasnya nggak kebuang gitu sih Salah satu tips dan trik dari aku Dan ini juga untuk merapikan garis-garisnya Biasakan Kadang tintanya bleber kemana-mana Kita bisa pakai White ink Dan aku pakai yang punyanya Pentel Begitu Oke, kita lanjut Masih bergumul dengan bekas yang sama Untuk monthly spreadnya Ini bener-bener sensasi yang berbeda sih Daripada yang kemarin-kemarin Aku bikin model planner Dimana kita bisa Langsung dapet gitu ya Yang sudah jadi Dan juga yang model pakai Kertas satuan Ini rasanya bener-bener beda banget sih teman-teman Aku nggak bisa jelasin Tapi bener-bener kayak nyambung Dan itu enak banget Sesuatu yang belum pernah aku rasakan Karena mungkin teman-teman juga nggak Kalau aku selama ini selalu pakai Binder ya Nah ini Masih bergumul dengan bekas minyak Juga jujur sih Ini bener-bener Ganggu banget ketika aku bikin Monthly spreadnya Tapi Aku mencoba bertahan untuk Sabar Pasti bisa sesuatu dilakukan Buat tutupin Dengan teknik yang sama kayak tadi Di halaman sebelumnya ya Dan ini aku juga Pasih adaptasi dengan Ukuran kotaknya Menurutku ini pas banget Apalagi untuk bulan Januari ini Cukup panjang nih Kita mulai dari Minggu Kemudian Berakhir di hari Selasa Nah itu aku juga pakai Bola-bola itu Stiker Hoshi tape Sebenarnya kalau misalnya nekat Bisa sih Ditebelin Atau kita nulis di atasnya Jadi menurutku masih Bisa lah Masih oke Nggak perlu sampai harus Ditambal Tapi Salah satu teknik yang bisa kita pakai Juga adalah Menambal seperti itu Dan kemudian Untuk hiasannya Ini cukup simple Aku cuma gambar Kaktus ala-ala Dan juga Taneman Yang sama seperti yang Aku bikin Di bagian depan Nah ini aku juga Taruh gul Di sini Supaya bisa Aku checklist Nah Checklistnya Ini sebenarnya Sama dengan Monthly gul Yang biasanya aku bikin Di belakang Title page dulu ya Cuma karena aku ngerasa Kayak Kok Kayaknya kemana-mana ya Jadi aku Mulai sekarang Akan Gabungkan Gul Page itu Dengan Monthly Spread Dan ini Kita masuk ke Halaman Selanjutnya Yaitu Mootracker Kali ini Aku Nggak Terinspirasi Dari apapun Kecuali tema Kali ini ya Yaitu Bikin Taneman Seperti yang Sebelum-sebelumnya Merempet keluar Dari potnya Gitu Dan udah deh Aku tinggal kasih Daun-daunnya Sesuai dengan tanggal Kemudian nanti Gambar pot Ini Nggak kelihatan Gambar potnya Ini sempat Kelupaan Sih Nggak seinget aku Parah deh Ini Ya Masih dengan Empat mood Seperti biasanya Ya Semoga Bisa lebih Setia Untuk Ngisinya Dan aku Mutusin untuk Menggunakan Ini Martliner Untuk Moodnya Karena Aku pikir Ini adalah Marker Yang bakal aku bawa Terus Dibandingkan Sama pensil warna Gitu sih teman-teman Selanjutnya Ini adalah Halaman yang Nggak banyak Butuh penjelasan Masih sama Yaitu Happy Tracker Cuma Aku Coba Tambahin Poin-poin Disini sih Kayak Bersihin Jendela Kemudian Bersihin Kamar Yang sebelumnya Ada di Montlegul Aku sengaja Pindah kesini Supaya Lebih Gampang Keinget aja sih Nggak berdiri Sendiri Halamannya Dan aku juga Masih Melakukan Teknik yang sama Buat Bedain Perharinya Jadi aku kasih Garis ini Dan tentu saja Karena lagi temanya Taneman Ini juga Serba Hijau Gitu deh Dan ini Aku Mau tunjukkan Gimana Aku Bikin Weekly Spread Jadi Aku putuskan Untuk memakai Sistem Dibagi Empat Seperti ini Jadi Di situ To do list Untuk Seminggunya Tiap Harinya Dan Nantinya Kalau yang khusus Ada di Bagian awal Gitu Selesai Dan inilah dia Flip Thru Inilah dia Semua yang Aku persiapkan Untuk Pelo channeling Di bulan ini Maaf ya Terlambat banget Tetapi Jujur Aku sudah Pakai ini Dan Aku cukup Legah Dengan Sistem Yang Aku pakai Di bulan Januari ini Semoga Kedepannya Di bulan Februari Aku bisa Lebih baik lagi Dalam Mengatur Jadwal Video Upload Maaf banget Tetapi Inilah dia Hasil karyaku Di bulan Januari ini Sampai Ketemu Di Bulan Februari Dan Semoga Ini jadi Bulan yang Luar biasa Untuk Semua Bye Bye